Intro Kita jelang kabar Jawa Tengah selengkapnya Sistem tes CAT yang diterapkan oleh Udinus Diapresiasi oleh sejumlah pemerintah daerah Tak terkecuali Wakil Bupati Wonosobo Menurutnya konsep sistem ujian yang tepat Akan membantu kualitas aparatur sipil negara yang handal Kepercayaan dan kepuasan akan sistem ujian yang diterapkan oleh Udinus Pada tes seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil formasi 2019 ini Disampaikan oleh Wakil Bupati Wonosobo Agus Subagio saat mengunjungi Udinus Sistem CAT yang digunakan oleh Udinus dalam SKB CPNS Dipastikan akan menghasilkan calon ASN yang benar-benar berkualitas Sehingga tidak ada lagi ASN yang hanya masuk lewat jalur-jalur Ya harapan kita tadi Kita karena tujuan, goalnya dari pemerintahan adalah Untuk menjahterakan rakyat Welfare Goalnya Welfare Sehingga dengan nanti kita cari pegawai yang betul-betul profesional Berintegritas Kerjanya bagus, betul-betul melayani dengan baik masyarakat Wonosobo Jadi itu karena apa Mbak Sekarang manajemen ini kan the new public manajemen Tidak menerima satu lagi Sehingga kita harus kolaborasi dengan segala bidang Harus pinter komunikasi dengan segala bidang Tujuan ini untuk goal kejadian rakyat Tentunya rakyat itu adalah sajanya Melayani rakyat dengan baik Nah itulah yang perlu sangat pentingnya Nilai-nilai integritas bagi calon berkawai Selain profesional dan integritas Dan tentunya nilai-nilai smart ya Bagaimana mengelola manajemen dengan bagus Dan sebagainya untuk melayani rakyat dengan baik-baiknya Peserta SKB JPNS formasi tahun 2019 akan mengikuti tes computer assisted test di gedung D Lantai 1 Udinus Tes SKB JPNS di Universitas Dianus Wantoro Semarang berjumlah 3.945 peserta Dan diikuti oleh 7 kabupaten dan kota di Jawa Tengah Jumlah tersebut terdiri dari 471 peserta dari kota Pekalongan 527 dari kabupaten Batang 434 kota Tegal 246 peserta dari kabupaten Brebes 1.245 peserta dari kabupaten Tegal 589 dari kabupaten Wonosobo Dan 433 peserta dari kota Semarang Restu Indah melaporkan